Pengakuan Presiden Jokowi yang ingin cawe-cawe politik demi kepentingan negara dan bangsa memantik beragam tafsir dan perdebatan. Ada yang menganggap wajar, ada pula yang menilai berlebihan. Apa cawe-cawe yang dimaksud Jokowi? Lalu, apakah muaranya ke Pilpres 2024? Kami diskusikan hal ini bersama dengan para narasumber sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pelaksana tugas Wasekjen Partai Nasdem, Deddy Ramanta, Ketua DPP-PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, dan Pengamat Politik, Yunarto Wijaya Mastoto. Bang Eriko, Mas Deddy, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Kalau dari Nasdem nih, Mas Deddy, di pihak mana? Menilai wajar pernyataan Presiden atau menilai ini berlebihan? Pertama, Nasdem juga menjadi bagian pendukung Jokowi. Tentunya sudah hampir 10 tahun juga memahami bagaimana karakter beliau sebagai Presiden. Pak Jokowi ini kan, beliau kan memang tidak suka berpidato, jadi banyak yang disimbolisasikan atau diperlambangkan dalam semua pikiran-pikiran Pak Jokowi sebagai Presiden. Artinya, pertama, ini perlambang bahwa Presiden satu akan mendukung calon yang sefrekuensi. Kira-kira begitu. Itu bagi para sinyal itu diberikan pada seluruh kekuatan politik dan pimpinan partai politik. Saya punya calon dan saya akan dukung. Yang kedua, bagi para pendukungnya atau mungkin juga yang lain, itu sebagai perlambang bahwa, oke kalian harus ikut aku dan aku akan pilih capres yang kira-kira sefrekuensi. Kira-kira gitu kodenya. Sehingga poinnya Anda menilai bahwa pernyataan Presiden itu wajar? Menjadi tidak wajar karena konsekuensinya, jika Presiden dengan dibekali dan diberikan daya kekuatan yang luar biasa, beliau Kepala Pemerintahan, beliau Kepala Negara, beliau Panglima Tertinggi ABRI, beliau Pengguna Badan Intelijen Negara, dan seterusnya-seterusnya, maka jika terlibat dalam politik tata laksana pemilu dan kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan aparatur pemerintahan negara itu netral, berdampak pada unfairness. Kira-kira begitu kekhawatirannya. Sehingga lebih baik kemudian bagi kami, mengharapkan Presiden itu bertindak sebagai seorang negarawan yang kemudian bagaimana mengawal pemilu itu menjadi jujur dan adil dan transisi demokrasi ini berjalan dengan baik dan seluruh komponen kepentingan bangsa beliau fasilitasi untuk dikomunikasikan. Itu yang kami inginkan. Jadi kalau istilah cawe-cawe ini dalam perlambang bahwa Presiden akan terlibat jauh dalam urusan pemilu di utamanya Pilpres di 2024. Jadi posisinya tidak setuju ya? Ya kami menganggap cawe-cawe ini dalam makna yang lain, tidak seperti cawe-cawe dalam pengertian untuk menjaga netralitas. Secara harfiahnya Bang Riko, cawe-cawe itu ikut campur. Apalagi tegas dibilangnya cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Berarti sudah terang dong bahwa Presiden akan ikut campur dalam urusan penentuan Pilpres dan semacamnya? Mas Tifal, ini kan kemarin disampaikan di dalam pertemuan dengan para media. Betul tidak? Dengan semua katakanlah rekan-rekan media yang punya pengaruh besar, pemret atau setingkat dengan itu, dan rekan-rekan media pun yang hadir kemarin menginterpretasikan apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi dengan sangat jelas. Memang bahasa cawe-cawe itu harus disampaikan seperti itu. Kalau tidak, memang tidak menarik. Bahwa beliau memang harus ikut campur untuk menjamin apa? Ada tiga hal, Mas Tifal, dalam hal ini. Pertama, bahwa pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian juga bisa menghasilkan seorang pemimpin yang diharapkan. Apakah itu calon presiden, legislatifnya? Nah, yang kedua, bahwa proses ini semua berlangsung jujur, adil, langsung umum, bebas, rahasia, itu harus dijamin keamanannya. Nah, yang ketiga, ini yang penting ini, nanti dikatakan 3 PDI perjuangan, bukan, memang cuma tiga. Tiga ini, masa transisi ini adalah masa yang paling penting. Coba, Bung Tifal, Mas Tifal, saat ini, ada banyak berpikir keraguan dari kalangan investor. Bahwa, apakah dalam tahun politik ini kami boleh berinvestasi? Apakah di dalam tahun politik ini, begitu juga tahun depan ini, situasi keamanannya seperti apa? Situasi proses demokrasi ini seperti apa? Nah, ini yang ingin dijamin oleh presiden. Dan di atas segalanya ini, sebenarnya, rakyatlah yang nanti akan menentukan siapa calon pemimpinnya, rakyatlah yang akan menjadi panglima. Dan, sekali lagi, saya mau ingatkan di sini kepada kita semua, kepada masyarakat banyak, siapapun yang menonton Pompas TV ini, bahwa ini adalah pesta demokrasi, Mas Tifal. Ini harus kita ingat bersama. Nah, sebagai presiden, sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, beliau harus menjamin ini. Nah, dia harus, ya kalau dia diam saja. Misalnya, dalam kondisi ada yang ingin membentur, karena itu hal-hal lain. Apakah ini juga baik? Nah, ini yang dimaksud presiden, bahwa beliau ingin menjamin proses ini semua berjalan dengan baik, sehingga pesta demokrasi ini menjadi pesta demokrasi yang terbaik. Kalau konteksnya kemudian, maaf saya potong Bang Riko, kalau konteksnya cawe-cawe ini dikaitkan dengan pembangunan, melanjutkan pembangunannya sudah dibuat sejauh ini oleh pemerintahan presiden Jokowi Dodo, korelasinya di mana ya? Berarti, sebegitu khawatirnya presiden, dengan nama-nama bakal capres yang ada sekarang, bahwa program presiden ini tidak akan berjalan. Sekarang saya tanyakan, Mas Tifal, apakah program yang dilaksanakan Bapak Presiden Jokowi Dodo ini tidak baik selama ini? Mulai dari proses pembangunan, katakan infrastruktur, yang membuat kita semua, Mas Tifal, kita semua merasakan kemarin di hari lebaran, di hari yang fitri, hari kemenangan, kita bisa merasakan begitu banyak kemudahan, begitu banyak keberhasilan yang dihasilkan. Bukankah itu hal yang baik? Sehingga apapun yang beliau kerjakan, seharusnya, ini bukan lagi berandai-andai, bukan lagi menduga-duga, seharusnya, yang meneruskan nanti siapapun yang memenangkan, ya tentu kalau kami berharap ya Mas Ganjar kan, ya jujur saja, terserah lah apa yang mau disampaikan. Nah, itu kan melanjutkan ini semua, dan memperbaiki apa yang masih ada yang kurang, dan meneruskan ini menjadi lebih baik lagi. Bukankah seharusnya begitu? Ataukah nanti pemimpin yang akan datang meninggalkan semua ini, kemudian membuat suatu hal yang terserah dirinya? Apakah begitu yang mau diharapkan Mas Tifal? Kan bukan begitu. Itu yang diinginkan oleh para investor, itu yang diinginkan oleh masyarakat banyak, itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Siapapun yang meneruskan beliau, tentu akan meneruskan legasinya dengan lebih baik lagi. Itu harapan yang di depan. Itu yang kami tangkap. Mas Toto, Anda menangkapnya gimana nih kemudian? Dan ada pandangan bahwa pernyataan Presiden ini bersayap, kemudian menjurus ke arah Pilpres, menjurus ke calon nama atau kandidat tertentu. Anda menangkapnya gimana? Pertama, kalau kita lihat kejadiannya, ada sebuah realitas objektif. Jadi jawaban Presiden tentang cawe-cawe ini, sebenarnya muncul dari pertanyaan Mas Suta, kemimpin hari apa, redaktur dari Harian Kompas. Yang mengatakan, berdasarkan survei Lidbang Kompas, pengaruh dari Jokowi masih sangat besar. Dengan tingkat kepuasan publik 80%, lalu kemudian ada pengaruh 16% dari seluruh responden yang mau pilih yang mengatakan akan manut. Apapun yang akan dipilih oleh Jokowi sebagai penerusnya. Disitulah kemudian Pak Jokowi menjawab, bahwa dalam konteks itu, beliau berbicara mengenai ada momentum Golden Age 13 tahun, harus ada kesinambungan. Masuk ke dalam konteks Pilpres, beliau mengatakan, saya akan cawe-cawe demi tercapainya pemenuhan momentum dalam Golden Age itu. Nah, ada sebuah realitas subjektif secara tidak langsung yang kemudian diakui oleh Jokowi, bahwa saya menginginkan dalam preferensi saya secara politik, yang terpilih adalah yang akan meneruskan ini. Karena kalau tidak, ada potensi negara kita ini akan melewatkan momentum 13 tahun Golden Age ini seperti yang terjadi pada negara-negara Amerika Latif. Jadi, dalam konteks itu, menurut saya masih bisa dipahami. Tetapi, harus dilihat dengan catatan kritis, betul. Apakah optimisnya kemudian bisa dibatasi dalam konteks preferensi saja secara politik, mendorong, atau katakanlah kemudian pada tahapan berikut sebagai bagian dari koalisi. Pak Jokowi ini harus dilihat dan diakui dipilih oleh partai-partai ini menjadi pemimpin koalisi. Dengan kemudian partai-partai semuanya, mau PDI Perjuangan, mau itu Nasrani, menikmati penjatahan kursi Menteri tanpa harus lepas dari kepengurusan di partainya, itu sudah menempatkan Jokowi sebagai pemimpin koalisi. Di situ pula kemudian Jokowi dalam sistem yang ada sekarang, memang tanda kutip, seperti pencahatan untuk kemudian bersikap sebagai pemimpin koalisi. Sehingga singkatnya menurut Anda bahwa ini pernyataannya memang bersayap begitu? Bukan masalah bersayap, saya ingin meneruskan. Ada sebuah logika keberkelanjutan. Yang ingin saya katakan tadi adalah betul, dalam konteks pemimpin koalisi, rasa tidak etis. Tapi sistem ini dinikmati ketidaketisan ini oleh seluruh partai juga. Dalam sistem presidensial yang selalu saya katakan, ah, persidup, dan itu menjadi dosa semua partai. Termasuk PDI Perjuangan dengan kalau kita berbicara hitam putih secara sistem. Yang ketiga baru masuk dalam catatan kritis. Semua saya pikir perlu menjaga jangan sampai preferensi seorang presiden ini kemudian masuk pada tahapan yang itu ditolak dalam undang-undang pemilu. Yang itu kita tolak dalam alam demokrasi kalau ada penggunaan perangkat kekuasaan, aparat, dan lain-lain yang mempengaruhi pemilu. Dan saya pikir dalam konteks demokrasi yang transparan, apakah mudah melakukan itu? Tidak mudah. Kalau mau bicara curang, lebih mudah itu melakukan kecurangan ketika presiden maju kembali di 2019. Karena ini masih selat berkuasa kembali. Itu saya pikir yang kritisnya harus kita jaga bersama. Sampai akhirnya ada beberapa pandangan juga yang menyebut bahwa presiden ini menguatkan lagi kode-kode yang sudah dilempar sebelumnya, mendukung pada tokoh tertentu, atau kandidat tertentu. Gimana kemudian pandangan dari para rara sumber? Kita akan lanjutkan lagi diskusinya selepas sudah berikut ini. Masih bersama kami di Kompas Petang, kami juga masih melanjutkan diskusi bersama dengan Deddy Ramanta dari Partai Nasdem, kemudian dari Eriko Sotarduga dari PDI Perjuangan, serta Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Melanjutkan diskusi kita sebelumnya. Beberapa kode sebelumnya kita ingat sempat dilemparkan juga oleh Presiden Joko Widodo soal usungan ataupun juga dukungan endorsement kepada nama-nama tersentuh, kandidat-kandidat terkentu. Terakhir lewat musrah, begitu disampaikan beberapa nama. Ditambah dengan menyatakan di sini bahwa Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan negara dalam pilpres. Apakah ini tidak menjurus untuk mendukung tokoh tertentu, mendukung kandidat tertentu dalam pilpres? Bung Deddy? Ya saya kira Pak Jokowi kan sangat liat dalam urusan bagaimana membangun, memuacanakan sesuatu dengan perlambang atau kode. Dengan demikian kita baca, Pak Jokowi punya calon sendiri. Kami membaca apa yang sekarang sudah kita lihat calon-calon itu, pada akhirnya Pak Jokowi akan meletakkan pilihan preferensinya pada calon tertentu. Saya nggak tahu siapa, tapi terlepas dari soal itu, yang paling penting yang menjadi agenda konsen kita bersama itu kan bukan soal calon preferensi Pak Jokowi, tetapi bahwa demokrasi itu tidak bisa disandarkan pada ide kebaikan seseorang. Demokrasi itu aturan mainnya pada hukum dan perundang-undangan. Sepanjang dalam kepala negara kemudian, di dalam proses pemilu, tidak mengikuti tata kelola hukum bagaimana pemilu berjalan, itu yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Apa yang kita kembali ke topik tadi, soal cawe-cawe itu, kami kira sepanjang itu hanya kemudian pada preferensi pribadi Pak Jokowi terhadap calon tertentu, saya kira itu sampai sekarang membebaskan. Meskipun ada catatan bahwa beliau kemudian meletakkan preferensi politiknya tidak pada menjadi seorang negarawan, tetapi sudah bertransformasi menjadi, apa kata Bung Yunarto tadi, pemimpin koalisi partai-partai yang sekarang beliau galang itu. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena ada dua hal yang menarik dari pernyataan Presiden waktu itu. Masalah menjaga agar pemilu ini aman, kemudian memastikan pembangunan Presiden Jokowi ini berkelanjutan. Kita tahu bahwa Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan untuk maju dalam pil pres nanti. Apakah dari Nasdem merasa tidak terus dengan pernyataan cawe-cawe ini? Ditambah dengan menegaskan pemilu aman itu tadi? Iya, artinya dengan, kalau ditafsirkan cawe-cawe itu bahwa kemudian ingin memastikan pemilu itu aman dan segala macam, berarti Presiden secara tidak langsung, boleh saya tafsirkan, ini ya, tidak percaya dengan Bawaslu, tidak percaya dengan KPU, tidak percaya dengan DKPP, tidak percaya kepada institusi penegak hukum pemilu. Kalau kemudian masih, dengan peraturan yang sekarang kita lihat, kan semua sudah berkali-kali pemilu, kita menyandarkan kejujuran, keadilan, keterbukaan itu pada penyelenggara pemilu. Kalau masih khawatir, berarti ada sebagian juga, utamanya ini kalau ditafsirkan kepala negara, masih khawatir soal pemilu tidak aman, berarti tidak percaya pada Bawaslu, tidak percaya pada penyelenggara pemilu. Itu yang kemudian membahayakan proses demokrasi. Kalau kemudian ada seseorang secara terbuka, tidak percaya pada penyelenggara pemilu, dan itu dikatakan oleh seorang yang sangat punya pengaruh, itu akan berdampak negatif pada proses pemilu. Presiden tidak percaya dengan penyelenggara pemilu, menurut Nasdem. Bang Riko, bagaimana itu? Ya, sekarang kan begini, kalau kita melihat secara jujur, apa yang disampaikan Bapak Presiden itu kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Toto, itu adalah penyampaian dari seseorang yang menyampaikan kepada beliau, dan beliau menanggapinya secara langsung. Nah, sekarang kembali saya tanyakan, apakah salah dalam hal ini Presiden menunjukkan bahwa beliau ikut serta di dalam melihat proses ini berjalan? Tapi apakah itu dikatakan itu mempengaruhi sehingga pilihan masyarakat menjadi memilih seseorang? Kan tidak juga. Tidak bisa dipungkiri dari hasil survei bahwa hampir 80 persen beliau tingkat popularitas, dan itu belum pernah setinggi. Itu dalam sejarah, sejarah pemerintahan di Indonesia. Sehingga masyarakat tentu melihat preferensi apa yang dilakukan oleh Presiden. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, apakah bisa ditutup-tutupi Mas Tifal, bahwa kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, atau ada hal-hal yang tidak, tadi kita sudah sepakati, jujur adil tadi itu, bila itu tidak tidak terlihat, atau itu terganggu, bukankah masyarakat yang pertama akan melakukan melakukan keberatan melalui sosial media, melalui digitalisasi saat ini. Tidak ada yang bisa tertutupi, dan ini Presiden menyadari betul. Tetapi beliau menyampaikan, dalam situasi yang seperti sekarang ini, harus ada jaminan, kepentingan, keamanan, begitu juga berjalannya proses demokrasi ini dengan langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Ini yang paling penting. Kenapa? Keberlanjutan dari ini sangat penting. Apakah pemerintahan hanya terbatas pada saat pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo? Tidak juga. Kan ada kelanjutannya berikutnya. Nah, ini yang sangat diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, begitu juga oleh investor. Dengan jawaban seperti ini, ini menambah satu keyakinan. Wajar saja, dimana orang yang, katakanlah, yang mempunyai kemampuan kapital untuk menanamkan modal, kan berpikir. Ini investasi bukan dalam jangka pendek saja. Nah, beliau menjawab semua kekhawatiran ini dengan baik. Kalau menurut kami, ini ada kontroversi, sah-sah saja. Tetapi beliau sudah menunjukkan bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, itu adalah seorang leader, berani mengambil tanggung jawab itu. Itu yang paling penting. Baik, Mas Toto, secara retoriknya berarti ini memang ditangkap kalau pemilunya tidak aman, pembangunan tidak berjalan. Gimana Anda menangkap komunikasi politik yang coba dibangun begitu oleh Presiden dengan pernyataan sedemikian? Ya, saya sih tidak melihat dua kalimat itu punya korelasi secara langsung ya. Saya lebih melihat ketika pertanyaan itu muncul dalam penjelas, dalam kaitannya dengan keinginan Presiden ada legasi yang berkesinambungan, lalu kemudian Presiden menjawab dalam konteks itu saya akan cawe-cawe supaya Indonesia tadi tidak kehilangan momentum golden age. Jadi, sebenarnya berhenti sampai di situ. Bagaimana menerjemahkan cawe-cawe ini yang kita perlu jaga bersama. kalau bicara semua Presiden sebelumnya juga bisa dicurigai atau tidak sangat bisa. ASB walaupun tidak pernah berbicara mengenai cawe-cawe bahasa simbolik dalam fakta politiknya besannya ikut dalam film pres berikut jadi sosok cawa pres. Kalau kita bicara konteks kan harusnya selama masa jadi besannya Presiden terdahulu jangan ikut karena kita takut di panggung belakang bisa ada sebuah kecurigaan gitu ya permainan kekuasaan endorsement tapi kan pada akhirnya pemilu 2014 berbuah baik-baik saja curigaan itu tidak terbukti dan artinya apa peranata kita dalam pemilu sistem yang tadi disebutkan Mas Deddy termasuk dalam transparansi masyarakat yang dengan transparan bisa melihat ya kecurangan dengan demikian mudah tidak sedemikian mudah kok kemudian bisa melahirkan sebuah kecurangan-kecurangan dasarnya pada kekuasaan tapi balik lagi ya kita harus jaga bersama dan saya juga catatan kritis jangan sampai ada partai-partai dan kemudian misalnya relawan ya dalam konteks ini saya berikan apresiasi kepada keduanya PDI Perjuangan dan Nasdem itu punya sikap independen menentukan siapa yang jadi capres yang dianggap terbaik mungkin buat Nasdem bicara keberlanjutan ada di Mas Ganjar mungkin buat Nasdem ketika bicara perbaikan lebih dalam setilah perubahan ada di Mas Anies jangan ada partai atau relawan yang kemudian menjerumuskan Pak Jokowi dengan bahasa tegak lurus dan menunggu instruksi Bapak Presiden pada titik itulah kecurigaan seperti ini muncul terhadap Pak Jokowi bahwa dia seakan-akan menentukan hasil pemilu itu yang catatan kritis yang menurut saya juga harus dilihat bukan hanya dalam komis dua partai ini yang mengkritik atau pasang badan buat Pak Jokowi dalam komis cawe-cawe tapi juga buat partai-partai lain yang menurut saya dengan bahasa menunggu instruksi Bapak Presiden menjerumuskan kita dalam program memahas mas Toto terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami Bu Ngeriko juga terima kasih Mas Yeddy juga terima kasih sudah berdikas bersama kami hari ini selalu semuanya selamat sore selamat menikmati